Putri sulungnya dengan Raul Lemos punya bibit unggul jadi diva, Chris Dayanti kaget takaruan, Amora Lemos ternyata punya bakat terpendam, saya gak nyangka. Kesuksesan penyanyi Chris Dayanti di panggung hiburan tanah air memang tak perlu diragukan lagi, buktinya meski sudah mengawali karirnya, sejak awal tahun 90an, pamornya tetap moncer hingga saat ini. Ia bahkan disebut sebagai salah satu bintang pop paling berpengaruh di Indonesia, lantaran memiliki karya dan penghargaan yang tak main-main. Tak hanya itu, KD pun sampai didapuk menjadi diva pop Indonesia. Punya popularitas melejit di dunia tarik suara, tak heran bila kehidupan Chris Dayanti kerap menjadi sorotan tak hanya soal karir, kehidupan pribadinya hingga kehidupan putra-putrinya pun tak luput dari perhatian netizen. Seperti baru-baru ini, putri sulung Chris Dayanti dengan Raul Lemos Amora Lemos mendadak jadi perbincangan lantaran menunjukkan tariknya di dunia tarik suara. Bahkan netizen hingga sederet pesohor pun tertegun. Lantaran putri sang diva tersebut ternyata diam-diam memiliki suara emas. Mengetahui hal tersebut, Chris Dayanti pun akhirnya ikut buka suara soal suara emas. Amora melalui Youtube Jendela Dede Yusof. Pada 30 Maret 2021, diakui KD dirinya sempat diwanti-wanti oleh Raul untuk tak memaksakan Amora jika memang bakatnya tidak menjadi penyanyi. Walau begitu, ia mengaku tetap ingin menanamkan jiwa seni lantaran menurutnya akan melatih rasa empati pada sang putri. Saya udah diwanti-wanti sama Raul, kamu gak bisa paksakan Amora kalau memang nanti petak nasibnya, bukan jadi penyanyi. Tapi setidak-tidaknya saya ingin menanamkan, ujar mantan istri anak Hermansyah tersebut. KD pun mengaku tak menyangka saat tahu putrinya memiliki bakat terpendam di dunia tarik suara. Ia bahkan kaget lantaran sang putri diam-diam memiliki suara bagus dan memiliki fitur suara yang unik. Bukan kaleng-kaleng, KD bahkan mengaku bahwa saat umur 9 tahun, suaranya belum sebagus Amora Lemus. Oh anaknya yang kecil, tanya Dede Yusuf, si Amora, umur 9 tahun, suaranya bagus AA. Saya gak nyangka, saya kemarin baru rekam suaranya lagi. Saya umur 9 tahun gak bisa suaranya kayak dia. Suaranya tuh anak-anak jaman sekarang lah, low-nya dapet, jazz-nya dapet, tapi stabil terus hearing-nya bagus, terus suaranya bulet. Jelas adik Yunisara tersebut. Di akhir kelimatnya, KD mengaku menanamkan musik kepada para buah hatinya agar memiliki rasa empati terhadap sesuatu. Menanamkan musik ke mereka melatih supaya mereka punya rasa sama ketika di politik juga. Ternyata, kita seniman jadi punya rasa pungkasnya. Terima kasih telah menonton!